Pada malam hari ini tentang sair sejarah Datuk Kelampeyan dengan tema Datuk Kelampeyan di masa kecil hingga menikah. Dan saatnya kita akan mendengarkan pemaparan tentang sair tadi. Namun sebelumnya juga kami ucapkan selamat datang untuk Bang Zulfaisal Putra ya yang ikut hadir dalam acara ini meskipun hanya menjadi pendengar. Pak Yus, dalam sair ini tadi ada cerita yang membuat hati ulun ternyuh dalam bahasa Jawa. Di saat seh arsat ini di bawah sultan ya. Itu kan orang tua kan menetikan air mata yang namanya orang tua, apalagi ibu Pak Yus ya. Hatinya paling lembut paling halus ya. Kalau ditinggal anaknya pergi bahasa akan kami gimana itu ya. Tapi itulah barangkali takdir kehidupan. Jadi anak, mungkin ini satu-satu saja Pak Yus ya. Saya nggak pernah dengar cerita bahwa saya ini punya adik. Ada dua orang. Ada dua orang adiknya ya. Satu perempuan, satu laki. Oh gitu ya. Saya pikir tadi anak tunggal ini ya. Jadi inilah yang membuat saya ternyuh. Yang namanya berpisah dengan anak yang masih usia, ya katakanlah mungkin usia SD mungkin ya. Iya betul. Masih kecil tapi kebandingannya sudah luar biasa. Pak Yus, kami bersama untuk memaparkan tentang Datuk Kelampeyan di masa kecil hingga menikah. Terima kasih Pak Iswan. Para pendengar sekalian yang berbahagia. Sebelum saya menjelaskan ini, perlu saya beritahukan dulu bahwa buku syair Sejarah Datuk Kelampayan Maulana Syi Muhammad Arsad Al-Banjari ini telah saya dapatkan izin dari beberapa zuriat beliau, terutama dari keturunan Datuk Kuat. Dan saya telah konfirmasikan buku ini, syair ini, dengan Dr. Muprida Irshadjen, bin Binti Tuan Guru Haji Irshadjen dalam pagar Martapura. Kemudian juga sudah saya konfirmasikan dan sudah mendapat restu dari Tuan Guru Haji Muhammad Busiri bin Tuan Guru Haji Muhammad Rasadjen Tunggul Irang Martapura. Dan juga dari Saudara Muhammad Hasan Rusdi bin Tuh Siti Sarah, alumnus Pondok Pesantin Darussalam Martapura, kemenakan Tuan Guru Haji Badaruddin Tunggul Irang Martapura. dan juga dari Bapak Muhammad Muhlis Samadi bin Haji Akhil bin Haji Jamaluddin Lawahan Rantau. Dan beberapa jurid yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sehingga buku ini telah banyak dibagikan secara cuma-cuma dan juga hanya meminta sedikit hadiah untuk ganti ongkos cetak. Itu saja. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, para pendengar yang berbahagia, sudah kita tahu bersama bahwa Datuk Kalampain atau Sih Muhammad Arsad Al-Banjari itu lahir pada malam Kamis 9 Maret 17.10 jam 3 malam ketika langit dalam keadaan bersih, cerah. Saat itu dalam keadaan bulan Purnama 15. Yakni 15 Shafar 1122 Hijriah. Datuk Kalampain di masa kecil hingga menikah. Sebagai seorang anak dari seorang ayah yang seorang ulama yakni sebetulnya dari juryat Habaib Al-Idrus yakni si Abdullah Al-Idrus beliau diasu dengan penuh kasih sayang. Diberi makanan-makanan yang halal dan juga tentu sejak di dalam kandungan beliau telah diberikan banyu tawar oleh ayahnya yang diminumkan melalui ibunya dan tentu ibunya juga mengamaliahkan beberapa surah di dalam Al-Quran yang biasanya orang-orang atau ibu yang hamil itu ketika mereka hamil kebiasaan masyarakat Martapura dan saya yakin ini sudah sejak jaman ibunda Datuk Kalampain yakni Siti Aminah beliau telah membaca surah An-Nisa surah Al-Muk atau At-Tabarak agar bayi yang dikandungnya itu menjadi bayi yang soleh ketika lahir. Sebagian diantaranya juga membaca surah Al-Maryam dan juga surah Yasin. Itu adalah bagian dari pelajaran yang diberikan oleh para ulama zaman dahulu ketika seorang ibu dalam keadaan mengandung bayi agar anak yang lahir nantinya menjadi anak yang solehah berbakti kepada ayah dan ibunya bangsa dan negaranya. Kemudian beliau diberi pelajaran alip-alipan huruf-huruf hijaiyah mulai huruf alip sampai huruf ya karena kita meyakini bahwa si Abdullah Al-Idrus itu berpaham ahlus sunnah wal jamaah maka di Martapura ini biasanya kalau orang belajar alip-alipan itu alip patha'a alip kasra'i alip dumah'u a-i-u nah itu tandanya bahwa itu memang berasal dari pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh ulama-ulama jaringan haramain dari Mekah kalau dari Persia lain sebutannya terlalu panjang kalau kita menjelaskan hal itu kemudian Syed Muhammad Arsad Al-Banjali dikatakan adalah seorang yang cerdas cerdas ini dalam bahasa Arab itu artinya patanah di dalam kajian ilmiah cerdas itu ada tiga intellectual question emotional question dan spiritual question intellectual question itu artinya kecerdasan intelektual kecerdasan otak sementara emotional question itu adalah kecerdasan emosi kecerdasan perasaan dan spiritual question itu adalah kecerdasan spiritual kecerdasan motif-motif keagamaan itu di dalam bahasa ilmiah tentu kita memahami bahwa seorang Syed Muhammad Arsad Al-Banjali ini memiliki intelijensi yang tinggi kecerdasan yang tinggi maka kemudian harus kita membahas tentang intelijensi ganda karena kita melihat Syed Muhammad Arsad Al-Banjali itu ketika beliau berkembang dari bayi nanti sampai dewasa itu beliau memiliki satu keistimewaan daripada orang-orang yang lain dan tentu beliau ini memiliki intelijensi ganda di dalam teori modern di dalam psikologi pendidikan yang dikembangkan oleh Howard Gardner Howard Gardner ini adalah ahli psikologi perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education Harvard University University USA United States of America Amerika Serikat beliau juga direktur proyek Zero di Harvard artinya bagaimana kemampuan nol kemudian dimaksimalkan menjadi kemampuan maksimal itu dikembangkan oleh orang-orang Amerika dalam konteks bagaimana mereka mengupayakan pencerdasan bangsa mereka saat sekarang ini Gardner membuat tiga biji buku tahun 1983 dia membuat buku Prams of Mind yang membahas tentang bagaimana pram cara orang berpikir itu kemudian tahun 1993 dia membuat buku lagi multiple intelligence yakni implikasi intelijensia atau implikasi kecerdasan ganda di dunia pendidikan bahwa manusia itu seorang anak itu dia memiliki sebetulnya kecerdasan ganda bukan hanya satu kecerdasan bukan hanya kecerdasan di dalam akal semata atau di dalam satu hal saja kemudian tahun 2000 dia mengeluarkan buku intelligence reprimit maka dia membagi sembilan kecerdasan yang ada pada anak didik atau pada murid-murid atau pada setiap anak-anak kita jadi para bapak ibu yang memiliki anak atau para guru yang memiliki murid kita harus memahami tentang sembilan kecerdasan ganda yang ada pada anak yang pertama kecerdasan linguistik yakni ketika kita melihat anak kita itu sejak kecil dia begitu mendengar bahasa inggris misalnya lalu dia langsung bisa dengan cepat berbahasa begitu dia diberi pelajaran bahasa Arab begitu cepat dia bisa berbahasa Arab berbeda kalau orang lahir di Arab bisa bahasa Arab itu ngarangnya anak orang Arab juga terdapat masalah atau orang Inggris bisa berbahasa Inggris itu wajar saja ini misalnya orang di kampung menonton TV mendengar siaran bahasa Inggris langsung mudah mengucapkan dengan kalimat-kalimat berbahasa Inggris maka ini artinya si anak ini memiliki kecerdasan linguistik kecerdasan berbahasa yang kedua kecerdasan matematis logis nah ini anak-anak kita lihat sudah kecil sangat pandai berhitung mengalih membagi mengurangi jadi kecerdasan matematis dan logis ini adalah pembawaan sejak kecil yang apabila dia diminta untuk menghitung matematika dia langsung bisa dan itu adalah kecerdasan ganda seorang anak dan dia harus dididik sesuai dengan kecerdasannya itu inilah yang kadang-kadang yang kita kurang paham si anak ini dia cerdasnya linguistik orang tuanya mati-matian agar si anak ini ahli matematika jadi orang ahli bahasa pun cerdas sebetulnya bukan hanya ahli matematika saja yang cerdas dan berpikirnya logis jadi dia senantiasa hebat di dalam hitung-hitungan ini kecerdasan matematis logis kemudian kecerdasan ruang jadi seorang anak itu kalau dia misalnya ke suatu tempat anggap saja misalnya ke tepi laut si anak itu langsung menggambarkan tentang disitu ada laut ada air ada batu-batuan ada pasir ada pohon-pohon kelapa ada perahu tempatnya disini dan sebagainya langsung dia bisa menerangkan hal yang ada disitu itu anak ini cerdas di dalam hal ruang biasanya anak ini kalau dia dididik untuk menjadi penembak gitu wah ini hebat karena dia mampu memperhitungkan jarak cara dia membidik misalnya melihat menjangan ini 10 meter 20 meter senapan ini kemampuannya sampai dimana ini nah namun peluru berajak jelas sampai 2-30 meter itu dum-duman apalagi ini dimaksud ini senapan dengan ukuran macam-macam nah jadi sniper itu sebetulnya dia ahli cerdas di dalam hal ruang dia mampu memperkirakan jarak itu sehingga ketika dia membidik sepersekian detik ini dalam waktu yang sekian di dalam jarak yang sekian ini akan kena wah ini anak yang cerdas di dalam hal ruang kemudian kecerdasan kinestetik badani kinestetik badani jadi kecerdasan kinestetik badani ini adalah dia badannya itu bisa menyesuaikan dengan apapun ini mungkin bisa olahragawan bisa penari jadi dia bisa meliuk-liuk menari dengan indah karena dia memiliki kecerdasan sebagai penari kalau orang itu tidak cerdas menari kaku di dalam menari karena itu tidak semua orang bisa menari tidak semua orang pandai olahraga ini sabarataan harus pandai olahraga tidak mutlak itu mungkin saja dia itu nanti cerdas matematis tapi dalam hal olahraga dia kurang kemudian kecerdasan musikal cerdas dalam bermusik pokoknya apabila dia sebentar saja mendengarkan satu musik dengan irama tertentu dia langsung bisa nah ini kecerdasan musikal bahkan dia mungkin bisa mengarang lagu bisa mengarang semin lagu dan ini sebetulnya adalah satu kecerdasan yang memang tidak semua orang bisa kemudian kecerdasan interpersonal yakni kecerdasan orang ini pandai bergaul jadi bila ada kita melihat anak kita kemana inginnya berjalan langsung bisa berpendelon orang langsung akrab langsung berkawanan ini kecerdasan sebetulnya tidak semua orang bisa ini nanti orang ini ahli lobby pandai melobby kemudian kecerdasan intrapersonal kecerdasan intrapersonal ini adalah orang yang suka merenung biasanya ini bagi mereka yang biasa berkecimpung sebagai tukang baca doa dia bertafakur dia merenungkan hal keadaan dirinya sampai menembus isi hatinya kemudian dia menjadi seorang pedo'a yang baik dia menjadi ulama jadi ulama itu minimal kecerdasannya intrapersonal ini dia bisa mengelola hatinya bisa mengelola dirinya kemudian kecerdasan lingkungan kecerdasan lingkungan ini dia cepat memahami lingkungan sekitarnya ini biasanya ketika seorang anak kita bawa ke hutan langsung ini bisa melihat ini tanaman ini misalnya ada rama-rama ada burung tahunya jenis burungnya tahu jenis tumbuh-tumbuhannya ini adalah kecerdasan lingkungan kemudian yang terakhir menurut Gardner itu adalah kecerdasan eksistensial yakni orang ini cerdas di dalam mendalami hakikat keberadaan dirinya ini orang menjadi filosof dia merenung mencari hakikat dirinya dari mana saja saya berasal dan bagaimana semestinya saya ini maka orang ini disebut memiliki kecerdasan ekstensial eksistensial jadi sembilan kecerdasan yang perlu kita pahami dalam Islam cerdas itu adalah sama dengan patanah yakni sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam sebetulnya manusia itu cerdas semua diharuskan manusia itu cerdas bertauhid yakni mengesahkan Allah dengan kalimah La ilaha illallahu muhammad rasulullah jadi jadi orang cerdas tauhid itu minimal memahami keesaan Allah yang kedua cerdas dalam aspek kehidupan yakni sesuai dengan ajaran rukun iman dan rukun Islam maka apabila dilaksanakan dengan benar maka akan muncul yakni rukun Islam rukun iman dilaksanakan dengan baik maka akan muncul kecerdasan sosial kecerdasan ekonomi cerdas sosial cerdas ekonomi cerdas politik cerdas budaya dan lain lain misalnya cerdas beriman kepada Allah ta'ala dijelaskan bahwa Nabiullah Ibrahim itu adalah seorang Nabi yang cerdas dimana dia mencoba untuk memikirkan tentang eksistensi Tuhan ada atau tidak Tuhan itu maka dia berpikir dilihatnya matahari apakah matahari yang bersinar ini Tuhan ternyata kemudian matahari itu tenggelam oh matahari ini bukan Tuhan ketika dia melihat bulan apakah bulan ini Tuhan ternyata bulan itu bukan Tuhan karena menjelang pajar bulan itu tenggelam bulan itu melenyap ternyata kemudian Nabi Ibrahim diberikan pemahaman tentang hal yang sebenarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala minimal Nabi Ibrahim itu dipahamkan kepadanya yakni ada apa dengan pikiran saya siapa yang menyebabkan saya bisa berpikir mengapa saya ini bisa memikirkan sesuatu siapa yang memberikan pikiran saya dan disitulah beliau kemudian menemukan jati diri beliau makanya kemudian dijelaskan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu ingin menyadarkan orang-orang di negeri Sidin ketika menyembah banyak berhala 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 itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim dengan kapak kemudian kapak itu digantungkan kepada salah satu patung yang paling besar ketika orang ribut siapa ini yang merusak patung-patung kecil ini kata Nabi Ibrahim tak gunakan panglawan patung yang ganal itu mungkin patung yang ganal itu merusak itu bagaimana Nabi Ibrahim cerdasnya itu dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 51 yang artinya sesungguhnya kami telah menganugerahkan kecerdasan kepintaran kepada Nabi Ibrahim semasa dahulu dan kami mengetahuinya artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecerdasan kenabian pada zaman-jaman dahulu dan tentu saja umat Islam sekarang ini harus mengiru kecerdasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah itu orang yang cerdas dengan memahami kecerdasan ini maka kita sangat paham bahwa uja orang buah kada jatuh kada jauh gugurnya pada pohonnya ya kalau nah ini mahasiswa paham banget ini karena itu karena ayahnya si Muhammad Arsad Al-Banjari ini si Abdullah itu adalah ahli kaligrafi ahli lukisan maka wajar si Arsad itu pandai melukis beliau kalau kita melihat mushab beliau ya mushab Al-Quran tulis tangan wah itu indahnya luar biasa karena di kiri kanannya itu telah dilukis dengan berbagai macam jenis daun-daunan kembang-kembangan yang kita sekarang itu mungkin sangat sulit untuk menirunya kalau bukan karena karamah beliau dan itu telah menjadi sebuah disertasi dokter ketika orang memahami apa yang dilukis oleh Datu oleh si Muhammad Arsad Al-Banjari itu kalau tidak salah itu dari dosen IAN almarhum profesor dokter Ahmad Ghazali beliau khusus membahas masalah hiasan-hiasan di tepi Al-Quran termasuk hiasan yang ada pada Al-Quran tulisan tangan si Muhammad Arsad Al-Banjari perlu kita pahami pada saat itu kertas sudah ada mutu kertas sangat bagus saya di Arsip Nasional itu melihat bagaimana mutu kertas yang ada pada masa Sultan Sulaiman yakni sekira-kira 50 tahun setelah wapatnya si Muhammad Arsad Al-Banjari jadi pada waktu itu saya yakin lukisan si Muhammad Arsad Al-Banjari itu mutu kertasnya baik dan kuasnya itu saya yakin terbuat dari bambu yang dibuat sedemikian lupa dengan kuas bambu yang sekarang ini juga banyak orang berjual itu berjual yang demikian itu nah karena melihat itulah lukisan yang sangat bagus itu Sultan pada waktu itu melakukan perjalanan ke kampung Lok Gabang kampungnya si Muhammad Arsad Al-Banjari semasa kecil Sultan Terkesima melihat lukisan tersebut dan Sultan kemudian ingin sekali agar lukisan itu dibawa ke istana dan beliau melihat kecerdasan si Muhammad Arsad Al-Banjari yang luar biasa lalu beliau akhirnya meminta izin kepada si Abdullah Al-Idrus agar bisa si Arsad Al-Banjari itu dibawa ke istana nangarannya raja atau nangarannya Sultan tentu Sultan itu adalah Sultan yang pintar yang bijaksana melihat bakat dan kemampuan seseorang namun beliau sangat santun beliau meminta izin kepada Ibunda Siti Aminah wahai Ibunda si Arsad kawakah ulun membawa anak pian ini ke istana dan menjadi anak angkat ulun tentu berat hati Siti Aminah dan si Abdullah untuk menerima kenyataan antara rasa sedih dan rasa senang siapa yang tidak senang anaknya diangkat sebagai anak oleh Sultan Rajanya Banjar yang tentu saja pendidikannya akan terjamin dan terjaga tetapi siapa yang tidaklah bersedih hati ketika anaknya akan meninggalkannya dan tentu akan memakan waktu yang cukup lama sibiran tulangnya buah hatinya yang senantiasa menjadi limpahan kasih sayangnya akan berlalu di hadapan matanya tentu disinilah para pendengar sekalian yang menyebabkan satu peristiwa yang mengharukan ketika kemudian mereka menyatakan menerima bahwa si Muhammad Arsad Al-Banjari itu dibawa ke istana Kesultanan Banjar setelah izin dari orang tuanya maka kemudian ayah dan ibu dari si Muhammad Arsad Al-Banjari beserta sanak keluarga di Luggabang jadi kalau kita ke Luggabang mungkin sungai yang di Luggabang itu sekarang ini sempit padahal itu lebar sekali sungai itu berhubungan dengan langsung dengan sungai Tuhan dan berhubungan juga dengan sungai Kalampayan sungai Kalampayan berhubungan dengan sungai Akar Begantung sungai Akar Begantung terus kemuara sampai kemuara Tambangan jadi itu pada waktu itu tentu tidak cepat perjalanannya meskipun harus dipahami yang namanya Sultan Banjar itu perahu sidin ada yang besar ada yang sedang yang sedang itu konon katanya dikayuh minimal 10 orang dan tukang kayuhnya itu kebanyakan berasal dari Astamul dan Tambak Anyar sampai Antasan itu biasa menjadi tukang kayuh Sultan biasanya perahu Sultan itu kalau berkayuh itu kalau menurut sejarawan Bapak Haji Ahmad Ghazali Usman beliau adalah dosen saya tinggal di rantau sekarang beliau itu menyatakan bahwa yang paling muka itu biasanya di sungai itu beriring yang paling muka itu adalah perahunya Panglima baru perahunya Sultan baru perahu Perdana Menteri baru perahu Menteri Menteri jadi masing-masing bunyi kayuhnya itu berlain jadi kalau masyarakat mendengar bunyi kayuh tok 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 itu tahu ini Sultan atau siapa segera masyarakat biasanya mengenyampingkan perahunya dari sungai jadi masyarakat zaman dulu sudah ada aturan di dalam mereka berlalu lintas di sungai saya tinggal di Martapura lahir tahun 65 sampai tahun 75 setiap pagi buta dini hari saya pasti mendengar orang bakayuh dan bunyinya sangat nyaring sampai ke Martapura itu artinya apalagi di zaman raja-raja dahulu makanya wajar kalau lomba perahu itu di muka perahu naga itu ada yang menggandah pakai babun itu saya yakin perahu Sultan juga demikian di mukanya itu untuk memberi penanda kepada masyarakat bahwa ini pembesarnya Sultannya Banjar sedang lewat sedang menuju satu tujuan kemudian dengan perahu yang sedang saya pikir ini perahunya sedang-sedang saja si Arsad berangkat dari Luggabang kemudian menuju istana tentu si Arsad dilepas menuju istana itu dengan doa doa dari ibu dan doa dari ayah doa seorang ibu itu adalah doa yang sangat didambakan terutama doa yang baik-baik begitu juga doa seorang ayah beberapa ulama menyatakan bahwa doa ibu itu manjurnya itu apabila untuk melaknat doa sedangkan doa ayah itu manjurnya apabila itu berdoa untuk hal-hal yang terbaik untuk anaknya tetapi tentu saja doa seorang ibu itu lebih mujarab ketika mendoakan anak-anaknya dengan doa yang terbaik jangan sampai keluar dari mulut seorang ibu itu sumpah serapah apalagi kata-kata orang banjar itu yang tidak bagus dengan anak bangsat manci kumanya itu tidak boleh sama sekali ada dahulu saya bertemu dengan seorang tua dia banyak anak kayak apakah kelakuan anaknya tidak pernah si din menyumpah si din berdoa mudahan anakku berkat mudahan anakku beruntung bertuah mudahan anakku pintar beriman beruntung seiring dengan waktu ternyata anak-anak sini itu menjadi orang baik menjadi orang yang berduit dan menjadi guru-guru agama jadi itu bukti bahwa meskipun mungkin seorang anak itu pada waktu kecilnya cukup nakal seorang ayah janganlah sampai menyumpah buat harapan yang baik untuk anaknya mudahan anakku ini menjadi orang yang soleh anak yang berguna bagi bangsa dan negara anak yang taat dan berbakti lawan kuitannya sangat beruntung apabila beberapa dari kita semua ini mungkin masih ada memiliki orang tua sudah waktunya mendapatkan kehormatan kehormatan bagi mereka sudah pernahkah mencium tangan mereka sudah pernahkah meminta ampun dengan sungguh-sungguh kepada mereka sudah pernahkah meminta maaf dan meminta doa restu kepada mereka dan ini si Muhammad arsat al-banjari sejak kecil tentu beliau telah meminta reda meminta ampun meminta maaf kepada orang tuanya dan ibunya pun tentu memberikan doa restu yang sungguh-sungguh kepada anaknya dan ayahnya pun mendoakan dengan kelapangan hati meskipun tentu juga ada baratnya karena anak beliau yang tersayang ini akan meninggalkan beliau jadi sangat wajar kemudian kepergian si arsat ini memiliki makna yang mendalam bagi keluarga si Abdullah Al-Idrus si arsat belajar bahasa Arab dan beliau ini memang cerdas saya yakin beliau ini memiliki kecerdasan ganda kecerdasan linguistik karena beliau ini beberapa kitab itu pasti menguasai bahasa Arab yang luar biasa tetapi beliau juga adalah pengembang bahasa Melayu zaman dahulu orang tidak akan berangkat ke Mekah kalau tidak sedikit banyaknya memiliki pengertian tentang bahasa Arab makanya guru bahasa Arab beliau tentu tidak lain daripada ayah beliau sendiri si Abdullah Al-Idrus itu dan kemudian ketika beliau sampai di istana disambut dengan meriah dan kebetulan permaisuri raja ini luar biasa lawan laki laki datang disiram laki itu dengan batis dan tangan itu dengan mawar rendaman nengar sultan nengaranya jadi permaisuri ini bakti bernal laki sultan lamun neng kada sultan tuh kada tawam tulah bisa aja ma datang dimamai jadi nengaran limbah sultan datang itu bini sultan ini ya Allah melapai dengan banyu mawar kembang rendaman kemudian mencium kepada tangan sultan luar biasa sultan sayangnya lawan permaisuri sidin dan begitu juga dengan si arsat kalau ketika si arsat datang permaisuri ini sayang lawan anak sidin kada justru si arsat digendong sidin kemudian dirampangi sidin ayo masuk ke istana anak lawan nah macam itu nengaran nengaran anak disayangi sultan disayangi laki maka sendirinya ay nang bini juga menyayangi dan ketika di istana itu ada satu peristiwa yang sangat khusus yakni ketika beliau tertidur beliau itu bermimpi dan waktu itu yang menjadi saksi itu adalah pengawal beberapa pengawal beliau pengawal-pengawal ini senantiasa melakukan patroli ternyata si Muhammad arsat ini badan sidin waktu sidin tidur lelap itu tak angkat dua hasta satu hasta sekitar 40 cm dari kasur uja orang itu mengambang sedikit di atas kasur ternyata sidin bermimpi mimpi sidin itu naik sampai ke awan dan dibawa oleh seorang tua saya yakin yang membawa ini Nabiullah Khair alaihissalam karena biasanya seperti itu dan ternyata itu adalah pertanda bahwa si Muhammad arsat ini memiliki kelebihan daripada yang lainnya kita memahami misalnya ketika kita membaca menakib si Muhammad samman al-madani bahwa si Muhammad samman al-madani itu sewaktu bayi pun beliau sudah puasa itu kelebihan si Muhammad samman al-madani ketika masih bayi tapi si Muhammad arsat ini selagi kanak-kanak beliau ketika tidur itu badannya terangkat ini adalah nugaraha sebagai pertanda sebagai wangsit bahwa si Muhammad arsat al-banjari ini bukan sekedar manusia biasa nah inilah yang harus kita pahami dari aspek pemahaman kecerdasan itu beliau ini tentu saya sebut termasuk di atas jenius jadi kalau jenius itu itu orang masih belajar begamat tapi langsung bisa menyerap kalau anak gifted ini dia kadang-kadang diberikan kelebihan di luar dari belajar nah inilah bapak ibu sekalian bahwa kita berbicara pada malam ini sampai kepada si Muhammad arsat al-banjari diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimana awak sidin tubuh sidin tak angkat kurang lebih sahasta tingginya atau kurang lebih 40 cm itulah salah satu kelebihan dan karamah beliau semasa masih kanak-kanak demikian kira-kira Pak Iswan oke luar biasa Pak Yus tertarik dengan rupanya beliau ini mendapat karamah luar biasa dalam hidupnya ya disamping waktu kecil sudah pinter belajar baca Al-Quran kemudian pinter melukis di masa anak-anak seperti itu kemudian setelah dijadikan anak angkat oleh Sultan ternyata juga mendapat kelebihan yang badannya tak angkat dari tempat tidur sesuatu yang luar biasa ini dan mudah-mudahan ini akan menginspirasi anak-anak muda kita Pak Yus ternyata berbakti dengan orang tua kemudian taat beribadah sesuatu yang harus untuk masa depan yang lebih baik lagi untuk ada di mahasiswa terima kasih sudah hadir di studio jadi kita malam ini mendapatkan ilmu lagi dari Pak Yus Lianinur tentang Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari di masa remaja sampai menikah tentunya untuk pekan depan lebih mungkin bisa dipromosikan untuk pekan depan pekan depan kita akan sampai kepada bagaimana beliau berangkat ke Mekah kemudian beliau juga bagaimana menuntut ilmu jadi banyak sedihnya mungkin tetapi ada hal-hal yang harus kita pahami bagaimana kekuatan semangat untuk belajar di samping juga ada hal-hal yang berkaitan dengan ketabahan seorang suami-istri dalam berumah tangga ketika suaminya ingin menuntut ilmu jadi untuk yang akan datanglah insyaallah kalau tidak ada hujan tidak ada apa-apa kita bisa hadir lagi di sini baik Pak Jus terima kasih terima kasih pemaparannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati